Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi kawan-kawan semua Sobat youtube di channel ini Di video kali ini saya akan membahas Bagaimana caranya Memperbarui kakak Yang rusak fisiknya Seperti ini contohnya Nah persyaratannya apa aja Nah ini contoh Kakak atau kartu keluarga Yang belum perkat ya kawan-kawan Jadi nanti ini Ketika diperbarui Otomatis menjadi barcode Karena sekarang yang terbaru Kakaknya adalah yang berbarcode Jadi gak ada tanda tangan Kepala dinas duk capilnya Gak ada Maksudnya gak terlihat secara fisik Kelihatan tanda tangan Karena udah digital memakai barcode Dan selanjutnya persyaratannya Itu Melampirkan KTP KTP asli Sesuai dengan yang terdaftar Di kartu keluarga Yang sudah Yang sudah memiliki KTP Dan Fotokopi KTP juga Sebagai Arsip Nah disini Nah disini karena Di desa kami ini Sudah ada Aplikasi yang langsung Ngeonek dengan Kantor capil Jadi disini Warga itu gak perlu Susah-susah ke Kantor capil Karena sudah bisa Untuk pelayanan di desa Jadi kita Lampirkan foto KTP Asli Sesuai dengan yang terdaftar Yang sudah memiliki KTP Dan berikut fotokopinya Dan ini contoh KK Yang sudah jadi Disini ada Tanda barcode Di bawah Itu pengganti Tanda tangan Yang tadinya Biasa saja Sekarang menjadi Digital Bentuk barcode Dan mungkin Cukup begitu saja Kan kawan Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton